Pernah nggak sih? Kamu merasa susah sekali untuk punya hubungan romantis. Rasanya sudah banyak hal yang kamu coba, tetapi tetap saja kamu masih kesulitan untuk menemukan si dia. Tapi tahukah kamu, ternyata hal-hal yang kamu ucapkan atau afirmasi yang kamu ucapkan berulang-ulang bisa berdampak pada hidupmu, termasuk untuk punya hubungan romantis lho. Menurut Sik-Sik Go, afirmasi sendiri berarti sesuatu hal yang kamu anggap fakta dalam pikiranmu. Banyak juga yang menyebutkan, kalau mengucapkan sebuah afirmasi, terlebih afirmasi positif, sangat membantu dalam kehidupan mereka. Singkatnya, ketika kita percaya sesuatu hal dan terus mengucapkannya seakan hal itu adalah fakta, lalu terekam di alam bawah sadar, kita bisa membantu diri sendiri dalam mewujudkan hal yang kita inginkan. Salah satunya adalah menarik hubungan romanti. Sepuluh afirmasi yang bisa-bisa membantu kamu untuk menarik hubungan romantis yang kamu impikan. 1. Aku berhak mendapatkan cinta dari orang-orang di sekelilingku. Hal yang wajib kamu percayai adalah, kamu orang yang berharga dan pantas untuk mendapatkan cinta dari orang-orang di sekelilingmu. Dengan mengucapkan afirmasi positif ini secara terus-menerus, kamu membangkitkan rasa percaya pada dirimu. Bahwa dirimu berharga dan memang pantas untuk mendapatkan cinta. 2. Aku mencintai diriku apa adanya. Untuk mendapatkan cinta dari orang lain, kamu harus tahu bahwa kamu harus menumbuhkan rasa cinta dulu pada dirimu sendiri. Kamu bisa mulai dari belajar menerima dirimu apa adanya. Dengan begitu, kamu bisa membuka peluang bagi orang lain untuk mencintaimu juga. 3. Aku memilih untuk menjadi diriku sendiri. Kalau kamu berpikir untuk mengubah jati dirimu untuk menarik seseorang agar jatuh hati, berarti kamu baru saja membiarkan orang tersebut untuk menyukai dirimu yang bukan sesungguhnya. Tetaplah memilih untuk menjadi dirimu sendiri, ya, agar di kemudian hari, kamu bisa bertemu dengan seseorang yang kelak bisa menerimamu apa adanya. 4. Aku menciptakan koneksi mendalam dengan orang-orang di sekitarku. Asah kemampuanmu untuk memiliki koneksi mendalam dengan orang-orang di sekitarmu, khususnya seseorang yang kamu impikan. Dengan kemampuanmu terhubung dengan seseorang yang kamu impikan, kamu bisa merasakan emosi pada tingkatan yang lebih dalam dan bisa mempererat hubunganmu dengannya. 5. Aku menerima begitu banyak cinta dari sekelilingku. Selanjutnya adalah dengan menyadari kalau kamu menerima banyak cinta dari orang-orang di sekelilingmu. Ucapkan afirmasi ini agar bisa jadi pengingat bahwa kamu mampu menerima cinta. 6. Aku berhak mendapatkan cinta dan hubungan romantis. 7. Rasa cinta ternyata dibutuhkan untuk kesehatan dan psikis kita lho. Seorang teoretikus dan psikolog yang berasal dari Amerika Serikat, bahkan menyebutkan bahwa tanpa cinta dan kepemilikan, kita nggak bisa tumbuh menjadi manusia seutuhnya. Ucapkan afirmasi ini untuk mendapatkan cinta dan menarik hubungan romantismu dengan si dia. 7. Belahan jiwaku merasakan cinta yang aku berikan padanya. Dengan percaya bahwa di luar sana ada seseorang yang dapat mengerti dan terkoneksi denganmu, kamu bisa menciptakan fakta dalam pikiranmu. Walaupun kamu belum bertemu dengannya, percayalah bahwa kamu akan menemukan orang yang tepat di waktu yang tepat. 8. Aku memancarkan dan menerima rasa cinta. Afirmasi satu ini bisa membantumu untuk percaya bahwa kamu dapat memancarkan sekaligus menerima rasa cinta dari sekelilingmu. Kamu akan mendapatkan energi positif dan cinta akan datang kepadamu. 9. Sosok pasangan yang aku harapkan, mengharapkanku juga. Dengan mengucapkan afirmasi ini, kamu baru saja mempercayai bahwa kamu menarik cinta yang kuat dan nyata dari seseorang yang kamu harapkan. 10. Cinta selalu ada di sekelilingku Sadari bahwa cinta memang selalu ada di sekelilingmu. Saat kamu menyadari bahwa selama ini cinta selalu ada di sekelilingmu, kamu pun akhirnya bisa menarik hubungan romantis dengan seseorang. Itulah 10 afirmasi yang bisa membantu kamu untuk menarik hubungan romantis dengan seseorang. Semoga bermanfaat.